Pertanyaan selanjutnya, apa sih manfaat mir untuk siswa? Jadi, manfaat mir untuk siswa itu ada empat. Yang pertama, siswa mengetahui dominasi kecerdasannya dari delapan kecerdasan yang dimilikinya. Nah, siswa dapat informasi kecerdasan apa saja yang harus dikembangkan dan yang harus dipertahankan. Pasti yang harus dipertahankan adalah yang dominan dan yang harus dikembangkan adalah yang belum dominan. Kedua, siswa mengetahui banyak tentang gaya belajarnya dari kecenderungan kecerdasannya yang dominan. Sehingga dapat langsung mencobanya dalam proses belajar atau pemahaman informasi yang lain. Yang ketiga, khusus untuk siswa SLTA dapat mengetahui informasi tentang jurusan. Jurusan di perguruan tinggi di universitasnya yang sesuai dengan multiple intelligencesnya. Dan yang keempat, siswa beserta orang tua dapat bersama-sama mendesain permainan dan kegiatan-kegiatan kreatif di rumah. Atau bisa dikatakan ini program after school yang berguna untuk mengembangkan kecerdasan anak-anak kita. Jadi, empat hal itu adalah manfaat mir untuk siswa.